Harga cashnya di 500 jutaan, cicilannya mulai 3 jutaan Seperti apa dalamnya? Silahkan simak review ini sampai selesai ya Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa kembali dengan Denny Pili Rumah TV Pernahkan nama saya Dini Rosadi Saya akan menyampaikan review rumah yang persis di belakang saya ini Lokasinya ada di Tapos, tepatnya di daerah Banjaran Pucung, Tapos, Depok Oke, ini dia rumah nuansa Bali di Banjaran Pucung, Tapos, Depok Ini model desain yang satu lantai seperti ini Sudah banyak banget jadinya yang terbangun dan sudah dihuni rata-rata Begitu sudah terima langsung dihuni Lokasinya strategis banget Cuma 2 km aja jalan Raya Bogor Dan harganya ini sedang ada promo paket DP-nya itu 10% Ya mulai 50 jutaan, DP-nya 10% Harga cashnya di 500 jutaan, DP-nya 10% Cicilannya step up Mulai 3 jutaan aja, mulai 3 jutaan Ini yang satu lantainya dan ini yang model desain 2 lantainya Ya Ini juga yang satu lantai Ini lagi berlangsung progress Ini yang 2 lantai Jadi unit ini tersisa 11 unit lagi Ada 4 unit yang inden Bisa skema KPR dan 7 unit ready untuk skema cash keras Luas bangunan rumah ini 40 meter dengan luas tanah variatif ya Mulai dari 65 hingga 80 meter Dan kita akan review unit yang luasnya tipe 40, luas tanahnya 65 meter Ini fasa tempat depannya seperti ini Dengan batu-batu alam Kita review dulu depannya ya Carpot dengan ada Taman yang minimalis Ini cukup untuk 1 mobil, 2 motor Ya Kalau mau lihat unit yang pakai canopy Ini dia unitnya Kalau dikasih canopy Jadi depannya seperti ini Tuh Ya Jadi adem Tamannya Oke Yang akan kita review unitnya adalah yang ini dia Ini yang akan kita review rumahnya Yang satu lantai 500 jutaan Cicilan 3 jutaan Worth it enggak? Silahkan simak sampai selesai ya Luas bangunan rumah ini 40 meter dengan luas tanah 65 meter Terdiri dari 2 kamar tidur 1 kamar mandi Ruang keluarga, ruang makan, kitchen di bagian belakang Dapur yang masih open space Bisa request ke developer kalau pengen ditutup Sudah tersedia karpot Untuk 1 mobil, 2 motor Rumah nuansa Bali Yuk Tanpa perlu berlama-lama kita akan review bagian dalamnya Ini tamannya Sudah dikasih rumput Gajah Mini ya Ini back controlnya Ada di depan Ya Kemudian ini septic tanknya Juga sudah di depan Jadi kalau penuh Gampang untuk ngurasnya Ini Kamprot di bagian belakang Dilapisi ini Ini biasanya dipakai buat pagar ya Ini dipasang di tembok jadi rapi banget Batu alam Karpotnya cukup lega Sudah tersedia keran Untuk membudakan bapak ibu Cuci-cuci kendaraan Tinggal pasang selang Terus antara karpot Menuju ke rumah Itu ada teras seperti ini Ya Dan Kita masuk ke dalam Untuk listriknya Pakai tautan perbayar Pintunya kayu Ya Bukan double triplek Ya Kemudian ini dagian dalamnya Silingnya tinggi banget Dan silingnya rapi Sudah dilengkapi dengan lampu down light Lampu tanam Nah ini jendelanya Ya Lihat juga ada jendela Jadi Siang hari terang banget ini Tidak perlu nyalakan lampu Sudah cukup terang Silingnya tinggi banget Ini dua kamar itu Sudah kita cek Satu persatu kamarnya ya Ini kamar tidur yang pertama Sejuk ada AC Kemudian diantara kamar tidur Ada toilet Ini toiletnya Sudah dilengkapi dengan klasik duduk Ya Dan juga shower Dinding keramik kamar paniknya full Sampai atas Jadi mudah dibersihkan Mudah perawatannya Pintunya ini Ya Dan ini kamar tidur yang kedua Ya Terdapat jendela juga Lantainya full granit Dan masih ada sisa space Halapan Belakang nih Atasnya seperti ini Sudah di dinding tinggi Full Ini belakangnya Bisa buat Ibu-ibu ya Buat jemur Buat taruh masin cuci Atau tambahin tanaman Di ujuan Buat seger-seger ya Oke Ini ruang keluarganya Kemudian kita ke belakang Dari dapurnya Ya Tinggal ditutup Atasnya Tambahin kitchen set Atas bawah Sudah estetik nih Ini kerannya Tuh airnya Jernih ya Dapet torrent juga di atas Sudah include Torrent air Cluster ini berada di pinggir jalan raya ya Jalan antar couplingnya Pakai puffing Seperti ini Puffing Puffing Saya unjukin situasi Di pintu gerbang masuknya Ini dalam progress Ya Sudah banyak dibangun Ini dua lantai Seperti itu desainnya Nah itu sudah jalan raya tuh Nah itu Pagar yang di Modif itu ya Yang cuttingnya Modif itu Kayak ukir-ukiran Itu gerbang masuknya Disitu sudah jalan raya Banjaran Pucung Ya Ke kiri Langsung ke jalan raya Bogor Kurang lebih 2 km Kalau mau bangun yang Model dua lantai Seperti ini Ya Ini di 700 jutaan Lokasinya sudah rame Sudah banyak yang unik Ya Itu dia Oke Itu saja reviewnya Rumah Nuansa Bali Di Banjaran Pucung Tapos Ini sudah rame Lokasinya Sisa 4 unit lagi Yang bisa untuk KPR Ya Dan 7 unit itu Hanya untuk skema cash Jadi buat Bapak Ibu Teman-teman pilih rumah Yang tertarik dengan hunian ini Rumah 500 jutaan Cicilan 3 jutaan aja Bisa segera hubungin Nomor WA yang tertera Di profil Youtube saya Sekali lagi Semua penoran menarik ini Hanya bisa teman-teman Pilih rumah dapatkan Melalui Denny Pilih rumah Tonton terus Video-video dari Dili Pilih Rumah TV Jangan lupa like Subscribe Dan komen Segitu dulu Beli rumah Di Pilih rumah Pilih rumah Pilih rumahmu Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah nyimak sampai selesai Terima kasih